Setelah menyambut hari ulang tahun ke-76 Republik Indonesia, Korps Brimob Polri menggelar gerai vaksin merdeka bagi anak berkebutuhan khusus. Bertempat di Yayasan Dharma Asih dan YPLB Nusantara Beji Depok, Korps Brimob menggelar gerai vaksin merdeka bagi anak berkebutuhan khusus. Kabit Kesjas Korps Brimob Polri Kombes Polisi Danu Waspodo mengatakan vaksinasi bagi anak berkebutuhan khusus ini menargetkan 300 orang anak. Kombes Danu menjelaskan, pemberian vaksin COVID-19 bagi anak berkebutuhan khusus ini harus dengan penuh kehati-hatian. Hari ini dari Korps Brimob Polri, dari Rumah Sakit, dari Kabit Kesjas Korps Brimob, bekerjasama dengan DIMKES Depok dan Dinas Pendidikan merasakan kegiatan vaksinasi terhadap orang yang punya kebutuhan khusus, yaitu orang yang disabilitas di wilayah Depok. Sementara Wali Kota Depok, Idris Abdul Somad, mengapresiasi pelaksanaan vaksin dari Polri karena target vaksin dapat terpenuhi jika semua pihak mau berpartisipasi. Ya, pertama saya melihat ini salah satu bukti komitmen anak bangsa dan seluruh institusi di NKRI ini dalam menghadapi pandemi yang mencemaskan ini. Pada kegiatan ini, Korps Brimob Polri juga memberikan bantuan sosial paket sembako dan kebutuhan sehari-hari, serta kartu berobat gratis bagi anak berkebutuhan khusus di Rumah Sakit Bayangkara, Brimob.